Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bapak ibu dan rekan-rekan sekalian di samsi channel pada kesempatan kali ini kita akan sharing tentang KMA nomor 1006 tahun 2021 ya tentang mekanisme pengangkatan guru untuk guru swasta ya di madrasah maupun RA ini salah satu tujuhnya adalah bagaimana untuk peningkatan kutu pendidikan di RA dan madrasah pada umumnya baiklah bapak ibu namun jangan lupa yang belum subscribe channel saya silahkan di subscribe dulu tekan tombol loncengnya juga bapak ibu like komentar dan bagikan sebanyak-banyaknya dari rekan-rekan kita sekalian terima kasih langsung saja kita akan coba sharing bapak ibu ini juga sebagai pengingat saya agar selalu mengingat berkaitan persyaratan bagaimana untuk pengangkatan guru pada madrasah swasta ya pada madrasah swasta atau istilahnya yang disegendarakan oleh masyarakat karena ini saya kira baru ya dan barangkali mungkin nanti ini akan diaplikasikan terhadap mekanisme pengangkatan disimpatika dan lain-lain baiklah bapak ibu kita langsung saja ke isinya ya menimbang meningat dan seterusnya kemudian langsung saja ini tertanggal 5 Oktober 2021 kita baca pelan-pelan bapak ibu antar belakang lewat tujuan melangkuk kita ke persyaratan bapak ibu persyaratan calon guru calon guru pada madrasah yang disegendarakan oleh masyarakat atau swasta ya wajib memenuhi persyaratan umum untuk persyaratannya ada tiga persyaratan umum persyaratan administrasi dan persyaratan kualifikasi akademik bapak ibu untuk persyaratan umum antara lain beragama islam mampu membaca Al-Quran nah ini bapak ibu memiliki wawasan keberagaman yang moderat ini sesuaikan dengan kondisi terkini ya berusia paling tinggi 45 tahun nah ini 45 tahun bapak ibu sehat, jasmani, dan rohani tidak sedang menjalani hukuman pidana dan tidak menjadi anggota organisasi yang terlarang namun ada catatan dalam kondisi tertentu calon guru mata pelajaran umum boleh tidak memenuhi ketentuan sebagaimana gunakan pada angka 1 dan 2 untuk mata pelajaran umum boleh mungkin bukan beragama islam berarti ya atau mungkin kalau bukan beragama islam otomatis tidak bisa mempertahankan baiklah bapak ibu lanjut ke persyaratan B persyaratan administrasi yang pertama daftar riwayat hidup fotokopi jasa fotokopi kartu tanda penduduk KTP bapak ibu surat keterangan sehat dari dokter pusat kesehatan masyarakat atau rumah sakit ini ada surat kesehatan juga bapak ibu ini dalam rangka ya untuk perbaikan kualitas lembaga pendidikan itu sendiri ya kemudian yang kelima fotokopi biagam sertifikat kegiatan pendukung yang relevan yang keenam surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman pidana surat pernyataan tidak menjadi anggota organisasi terlarang surat pernyataan kesanggupan melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab yang C Bapak Ibu kualifikasi akademik guru pada RA harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan paling rendah D4 atau sarjana dalam bidang pendidikan anak usia dini atau PGTK atau psikologi yang dipoleh dari program studi yang terakreditasi yang kedua guru pada madrasah ibtidaya harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan paling rendah D4 atau sarjana S1 dalam pendidikan MI atau D4 S1 PGTK atau psikologi yang dipoleh dari program studi yang terakreditasi yang ketiga ini Bapak Ibu yang nomor 2 dalam pendidikan MI ya bagaimana kalau SD yang ketiga guru pada madrasah sanawiyah madrasah aliyah dan juruan harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan paling rendah D4 atau sarjana S1 program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan atau siampu dan diperoleh dari program studi yang terakreditasi perlu menjadi catatan program studi yang terakreditasi ya Bapak Ibu bukan universitasnya atau kampusnya ya ini berbeda ya Bapak Ibu sekalian dikira itu persyaratannya Bapak Ibu ada tiga jenis persyaratan umum, persyaratan administrasi, dan persyaratan kualifikasi akademik saya kira ini kalau kita bisa tepati madrasah swasta lembaga pendidikan swasta bisa menempat ini insya Allah akan diperoleh guru-guru madrasah yang berkualitas dan dapat meningkatkan pendidikan di islam pendidikan di madrasah atau RI itu sendiri selanjutnya terkait mekanisme rekrutmen seleksi dan lulusan talon guru ada seleksi juga Bapak Ibu bisa dibaca kemudian ya kita sharing mengenai persyaratan dulu Bapak Ibu jadi demikian kita sharing pada kesempatan kali ini semoga bermanfaat Bapak Ibu jangan lupa yang belum subscribe channel saya silahkan di subscribe Bapak Ibu dan tombol loncengnya juga like komentar dan bagikan sebanyak-banyaknya Terima kasih Bapak Ibu sampai ketemu di video-video saya selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh